Hai sahabat komputer apa kabar nih mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Dan kali ini saya mau kasih tahu buat teman-teman cara perawatan laptop atau PC kita agar selalu ngejreng ya ngejreng buat bekerja kawan Keseharian kita tidak akan pernah ketinggalan yang namanya laptop atau PC untuk pekerjaan sahabat Baik tugas kantor, tugas-tugas lainnya dan juga buat teman-teman youtuber yang selalu menggunakan media ini untuk aktivitas Baik sahabat, kita langsung saja ke topik pembahasan sesuai dengan judul Basmi Sampah Bundle Pada Laptop Atau PC Dengan Persen Time Persen Ya, biasanya dalam pembersihan file kita hanya cukup menggunakan aplikasi seperti cleaner dan lainnya ya Aplikasi tambahan lainnya Tetapi mari kita praktek apakah dengan aplikasi tambahan itu mampu membersihkan file yang mengakar Oke, ikuti saya sahabat Yang pertama biasa yang sering kita lakukan Membersihkan file atau sampah yang mengakar pada laptop atau PC kita dengan aplikasi tambahan Ya, kita buka dulu disini Kita klik analisa Kemudian Kita jalankan Cleaner ya Ya, kita tunggu Oke Kita tengok sebelah kiri disini tempat sampah atau resel bin Sudah bersih ya Sudah tidak ada kotoran yang ada di dalamnya Dengan menggunakan aplikasi tambahan Cleaner dan lainnya ya Kita close Dan kita cek Apakah aplikasi tambahan yang lainnya itu mampu juga Untuk membersihkan file yang mengakar pada laptop atau PC kita sahabat Oke Biar teman-teman paham Kita langsung praktek saja ya Yang pertama Kita klik di searchnya sebelah start Ini kita klik Persen Temp Persen Lalu kita open Nah Ternyata Dalam pembersihan File atau Kotoran-kotoran Pada laptop atau PC kita Kita tidak hanya cukup Dengan menggunakan aplikasi tambahan kawan Ya kan Kita saksikan bersama Bahwa disini masih ada beberapa file-file yang harus dihapus dengan manual Artinya kita harus masuk ke dalam pengaturan Ya Ini baru satu hari Kalau kita sudah pergunakan sebulan setahun Wow Luar biasa Tentu akan menumpuk disini ya Oke Kita langsung saja bersihkan dengan cara manual Kita langsung tekan tombol Klik Ctrl A Kemudian klik delete Kita yes Nah Jika muncul Pilihan semacam ini Kita klik saja disini kawan Kemudian skip Ya Ya Kita ulangi lagi Klik tombol delete Kita skip Ya Ternyata tidak bisa Coba kita praktek dengan satu persatu Ternyata juga tidak bisa Ini berarti File yang memang Tidak bisa dihapus Ya File yang tidak bisa dihapus Ini sudah patent ya Sudah terikat Dengan Windows ya Oke Kita Close Karena ini memang sudah tidak bisa dihapus Ini sudah patent Kita close saja Kemudian kita Buka Komputer Di PC ya Atau di PC Ini klik kanan Klik properties Ya Kita kembali Open saja Kita masuk ke Windows C Kita klik dua kali Kita klik Windows Kita cari disini Yang namanya Software distribution Ini dia Kita klik dua kali Kita masuk ke Download Nah Meskipun Tadi sudah kita bersihkan Melalui Aplikasi tambahan Ternyata disini Masih ada yang Mengakar Ya Kita bersihkan secara Manual saja Ya Sudah Lenyap Coba Kalau ini bisa Berarti Bisa delete Ternyata Ternyata tidak bisa Ya Ini berarti sudah patent Seperti tadi Yang pertama Yang melalui Time Persen Time Persen Ada beberapa File yang memang Sudah patent Sudah tidak bisa Di delete Ini juga sama Ini mungkin karena Bawaan Windows Sahabat ya Kita abaikan saja Oke ya Demikian Cara Membersihkan Atau Membasmi Sampah Bandel Pada laptop Atau PC Dengan Persen Time Persen Ya Ternyata Setelah kita praktek Bahwa Membersihkan File yang Membandel itu Tidak cukup Hanya dengan Menggunakan Aplikasi Tambahan Sahabat Kita harus Menghapusnya Dari Dalam Dari Pengaturan Ya Sehingga Benar-benar Bersih Ya Kemudian kita Lihat Disini Ada Sampah Lagi Pada Reselbin Ini adalah Hasil Dari kita Delete Yang Barusan kita Lakukan Ya Caranya Kita Mengelalui Cleaner Saja Karena Emang Dari Akarnya Dari Dalamnya Sudah Kita Hapus Jika Nanti Kita Ulangi Dengan Menghapus Melalui Aplikasi Tambahan Secara Otomatis Dia Akan Lenyap Juga Kita Klik Seperti Biasa Iya Oke Kita Tunggu Ya Jangan Lupa Setelah Ini Kita Klik Juga Register Ya Ternyata Ada Juga Ini Nanti Kita Bersihkan Agar Benar-benar Semuanya Lenyap Ya Sehingga Performa Laptop Atau PC Kita Betul-betul Sempurna Ya Ini Sudah Lenyap Oke Kita Repress Demikian Ya Sahabat Yang Bisa Saya Bagikan Silahkan Dipraktekan Terima Kasih Terima Sampai 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 Terima Sampai 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 Terima kasih.